Kontroversi Raja Rama X dari Thailand Pemerintahan panjang Raja Bumibol telah menjadi simbol persatuan dan stabilitas pemerintahan, berhasil mendapatkan kesetiaan rakyat, serta dinobatkan sebagai entitas suci dalam hukum list majesty yang keras. Ketika Raja Bumibol meninggal di usia 88 tahun, ia meninggalkan lanskap politik dan masa depan Thailand yang dipenuhi ketidakpastian. Terutama ketika putra mahkota Fajiralongkorn naik tahta menjadi raja, kemudian bergelar Rama X. Sayangnya, Rama X tidak menikmati cinta dan rasa hormat yang sama seperti yang rakyat berikan pada ayahnya. Menurut Times Magazine, Fajiralongkorn telah menunjukkan sedikit atau tidak ada antusiasme untuk bekerja dengan lembaga demokrasi, serta menjadi advokat demokrasi. Ia telah menikmati gaya hidupnya yang eksentrik dan mewah, tanpa ada yang berani memeriksa pengeluaran uang pajaknya. Jika kinerja buruk Fajiralongkorn tidak diubah, maka ia bisa membangkitkan rasa anti-monarki yang lebih besar terhadap kerajaan. Hal ini terbukti dengan Kubu Merah, pendukung mantan Perdana Menteri Taksin Sinawatra, yang telah tergoda dengan gagasan republikanisme. Mereka melihat akhir dari monarki Thailand, dan Rama X telah mewakili kegagalan sistem monarki konstitusional. Bahkan di dalam fraksi royalis, mereka diam-diam lebih menyukai adik perempuan raja yang populer, Prinses Mahajakri Sirindorn, dan berharap sang putri naik tahta sebagai ratu, padahal hukum saat itu membatasi ahli waris perempuan. Berikut kami merangkum 4 hal kontroversial yang telah dilakukan Rama X selama pemerintahannya. 1. Pengangkatan Anjing Fufu sebagai Marshal Angkatan Udara Fufu sebenarnya anjing yang dibeli oleh putri kedua raja, Prinses Sirivana Fari, ketika baru berusia satu bulan di pasar Bangkok. Saat itu, sang putri membelinya bersama dengan beberapa kelinci, hamster, dan anjing lainnya. Fufu tampak lucu, namun ia anjing yang sangat lemah. Sehingga, Fufu disimpan di tempat penampungan hewan peliharaan oleh staf istana. Fufu menjadi favorit Fajiralongkorn dan sering menemani dia dalam acara kerajaan. Fufu menunjukkan langkahnya di depan umum, tepat pada bulan Desember 2006, di mana anjing tersebut dikatakan sangat mempesona serta melakukan aksi cerdas. Berkat jasanya sebagai pendamping Fajiralongkorn, Fufu diangkat sebagai Kepala Udara Marshal yang setara dengan Jenderal Pangkat 4 di Angkatan Udara Thailand. Fufu menjadi perhatian publik yang lebih luas pada tahun 2009 ketika ia muncul dalam video Tidak Pantas Putra Mahkota dengan istri ketiganya, Prinses Rirasmi. Mereka sedang merayakan pesta ulang tahun Fufu di dekat kolam renang dengan Prinses Rirasmi yang bertelanjang dada serta hanya mengenakan gestring tipis untuk menutupi area privasinya. Video tersebut diduga telah dibocorkan oleh musuh politik Fajiralongkorn, di mana hal ini menimbulkan sensasi besar di Thailand. Beberapa bulan kemudian, Duta Besar Amerika Serikat Ralph Boyce menghadiri jamuan makan malam untuk menghormati Putra Mahkota, di mana anjing tersebut muncul mengenakan pakaian malam formal lengkap dengan sarung tangan kaki. Menurut kabel Duta Besar ke Washington yang kemudian dirilis oleh Wikileaks mengungkapkan kesan boys kepada anjing Fufu sebagai berikut. Pada satu titik, ia melompat ke atas meja serta mulai menjilat gelas air tamu termasuk gelas saya sendiri. Kepala udara Marshall Fufu menarik perhatian penuh 600 lebih penonton dan tetap menjadi pembicaraan di kota sampai hari ini. Kematian Fufu pada awal 2015 diikuti oleh 4 hari upacara pemakaman Buddha dan kremasi anjing, di mana gambar ini dibagikan secara luas di media sosial Thailand. Yang jelas, pemakaman itu memancing banyak orang Thailand berkomentar miring secara sembunyi-sembunyi. Mereka gagal menyampaikan aspirasi secara terbuka akibat terhalang oleh Undang-Undang Les Majesties. Undang-Undang ini memiliki hukuman yang sangat berat bagi siapapun yang berani mengkritik anggota keluarga kerajaan, bahkan termasuk hewan peliharaan mereka. Isolasi COVID-19 dengan 20 selirnya, Rama X juga memerintah Thailand dari Jerman. Sementara Thailand berjuang untuk COVID-19, Raja Rama X justru membuat pengaturan khusus untuk dirinya sendiri pada November 2021 lalu. Ia membuat kontroversi dengan mengisolasi diri di Jerman, lengkap bersama harem 20 selirnya, 30 anjing pudel, dan 250 pelayan, meski tidak diketahui apakah istrinya juga ikut. Sebenarnya, Wisma dan hotel telah ditutup di Jerman karena pandemi, tetapi dewan lokal telah membuat pengecualian untuk kasus Rama X, di mana mereka mengizinkannya untuk singgah. Disinilah, Rama X memesan seluruh Grand Hotel di Bavaria selama 11 hari, sebagai fasilitas isolasinya. Namun, tindakan raja tersebut tidak berjalan baik dengan rakyat Thailand. Orang-orang telah menggunakan tagar, mengapa kita membutuhkan seorang raja untuk menunjukkan kekesalan mereka. Tagar tersebut muncul 1,2 juta kali di Twitter dalam waktu 24 jam setelah berita itu keluar. Beberapa dari mereka bahkan berani mengambil resiko di penjara 15 tahun oleh hukum Les Majesty karena telah mengkritik raja secara online. Masalah diplomatik muncul di Jerman ketika Menteri Luar Negeri Heiko Maas memperingatkan urusan negara luar tidak boleh dilakukan dari tanah Jerman. Secara lebih lengkap, ia menyatakan sebagai berikut, Kami telah menjelaskan bahwa politik tentang Thailand tidak boleh dilakukan dari tanah Jerman. Jika ada tamu di negara kami yang melakukan urusan negara dari tanah kami, kami akan selalu bertindak melawan itu. Juru bicara kantor luar negeri Jerman menyatakan bahwa urusan negara ditangani oleh Perdana Menteri Thailand, sementara raja tinggal di Jerman untuk urusan pribadi. Namun sebagian ahli politik melihat tindakan raja yang demikian mengungkapkan jika ia tampak seperti melarikan diri dan angkat tangan dari kasus COVID-19 di Thailand seolah masalah pandemi negaranya bukanlah urusannya. Para pengunjuk rasa di Thailand telah mengkritik raja karena perjalanannya yang sangat lama ke luar negeri serta menyerukan perubahan untuk mengekang kekuasaan dan kekayaannya. Mereka berargumen jika raja harus melepaskan kendali atas dana kerajaan serta unit tentara utama yang berada di bawah komando langsungnya. Mereka juga berpendapat bahwa undang-undang Les Majesty yang melarang kritik terhadap keluarga kerajaan harus dicabut. Sejak protes ini dimulai, setidaknya 156 orang termasuk 12 anak di bawah umur telah didakwa dengan Les Majesty di mana mereka dipenjara maksimal 15 tahun. Menyikapi kasus ini, Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan bahwa seruan pengunjuk rasa untuk reformasi monarki sama dengan upaya untuk menggulingkannya. Menurut pengadilan, tuntutan mereka adalah penyalahgunaan hak dan kebebasan serta dapat membahayakan keamanan negara. Setelah putusan itu, media lokal melaporkan jika situs pengadilan telah diretas dan diganti dengan video musik guillotine oleh grup hip-hop Dead Grips sementara teksnya diubah menjadi pengadilan kangguru. Protes terus berlanjut dan kali ini kelompok mahasiswa dari 23 universitas mengeluarkan pernyataan bersama untuk menolak keputusan pengadilan serta menuntut pencabutan Les Majesty. Beberapa mahasiswa bahkan menempelkan tanda di pintu kaca butik Prinses Sirifanavari, Putri Kedua Raja, yang berbunyi sebagai berikut. Reformasi tidak sama dengan penggulingan serta hapuskan 112 Les Majesty. Tidak lama kemudian, 4 orang ditangkap karena insiden tersebut. Protes reformasi monarki belum pernah terjadi sebelumnya di Thailand, sebuah negara di mana konstitusi menyatakan jika raja akan dinobatkan dalam posisi pemujaan yang dihormati dan potretnya akan dipajang di jalan-jalan, sekolah, dan banyak bisnis. Prayut Pauvin, profesor di pusat studi Asia Tenggara yang kini tinggal di pengasingan karena kritiknya terhadap militer dan monarki Thailand, mengungkapkan sebagai berikut. Tiba-tiba dalam 2 minggu terakhir, muncul isu penghapusan atau reformasi pasal 112 Les Majesty. Fakta jika ia, raja, memutuskan untuk pergi di tengah perdebatan Thailand menunjukkan bahwa ia entah bagaimana percaya diri, jika semuanya akan baik-baik saja. Menurut analisi saya, tentu kepercayaan diri ini salah perhitungan. Rakyat sama seperti air mendidih dan tutupnya bisa lepas kapan saja. 3. Kalah pamor dengan adiknya Prinses Sirindorn, Rama X diduga melakukan kegerasan fisik. Sang putri membangun reputasi bermartabat sebagai bangsawan pekerja keras dan sangat bersahaja, sehingga rakyat memanggilnya dengan sebutan Putri Malaikat. Sirindorn yang kini berusia 61 tahun, sering terlihat dengan buku catatan di tangan dan kamera di lehernya ketika ia sedang memeriksa proyek pembangunan pendesaan. Sang putri kerap menghadiri pertemuan dengan organisasi pangan, serta United Nations bidang pertanian di Bangkok, di mana ia dinobatkan sebagai duta besar khusus untuk nol kelaparan. Dengan kerja keras dan citra publik yang bagus, rakyat berharap jika Prinses Sirindorn akan menjadi ratu setelah kematian ayahnya. Perdana Menteri sekaligus pemimpin junta, mengungkapkan jika kakak laki-laki Sirindorn yang dilanda skandal dapat naik tahta hanya karena ia adalah putra tunggal dan tertua, sehingga Fajiralongkorn harus diutamakan. Januari 2021, muncul laporan bahwa sang putri malaika telah dibawa ke rumah sakit karena cedera serius pada kedua pergelangan kakinya. Luka-luka ini diduga kuat akibat dari serangan fisik langsung raja kepada putri. Laporan menunjukkan bahwa Prinses Sirindorn menjadi marah setelah diberitahu jika raja akan secara resmi menjadikan selirnya sebagai istrinya. Sumber istana mengungkapkan bahwa anjing Raja Rama X melompat kepada Prinses Sirindorn kemudian menjatuhkannya. Saat di tanah, raja tampaknya telah mematahkan pergelangan kakinya, baik dengan melompat di atasnya atau menggunakan tongkatnya. Rincian lebih lanjut dari pertemuan itu masih belum jelas akibat undang-undang Les Majesty yang bisa membahayakan siapa saja bagi yang berani membocorkan informasi rinci mengenai insiden tersebut. Empat, Les Majesty Thailand, hukum paling keras di dunia. Hukum Les Majesty merupakan kejahatan menurut bagian 112. Selama bertahun-tahun, kritik terhadap raja, ratu, putra mahkota, mantan raja, anggota keluarga kerajaan, dan bahkan hewan peliharaan mereka sangat dilarang. Pelanggaran akan menyebabkan denda besar, serta hukuman penjara dari 3 sampai 35 tahun. Hukum ini telah ada dalam buku undang-undang sejak 1908, dan Thailand adalah satu-satunya monarki konstitusional yang telah memperkuat hukum Les Majesty-nya sejak Perang Dunia II. Dengan hukuman berkisar antara 3 sampai 15 tahun penjara, Les Majesty digambarkan sebagai hukum paling keras di dunia, serta mungkin hukum pencemaran nama baik yang paling ketat dimanapun. Siapapun dapat mengajukan keluhan Les Majesty, dan polisi secara resmi menyelidiki semuanya. Kelompok kerja United Nations mengungkapkan jika penahanan sewenang-wenang terhadap tersangka Les Majesty adalah melanggar hukum hak asasi manusia internasional. Pada tahun 2006 dan 2007, ada perubahan penting dalam tren hukum Les Majesty, karena sasaran pengaduan lebih banyak berasal dari rakyat biasa. dengan hukuman penjara lebih lama. Kelompok hak asasi manusia mengutuk penggunaannya sebagai senjata politik, serta sarana untuk membatasi kebebasan berpendapat. National For Peace and Order atau Junta, memberikan memenang kepada pengadilan militer untuk menuntut Les Majesty, yang biasanya mengadakan pengadilan rahasia, serta memberi hukuman yang berat. Ada pun untuk Raja Ramal X, jalan di depan sudah jelas untuknya. Jika ia memilih untuk mempertahankan aliansinya dengan militer, menolak bekerja dengan pemerintah demokratis, serta tidak berusaha menengahi tuntutan rakyat, pemerintahannya akan diperebutkan, dan mungkin tidak akan bertahan. Jika Raja memutuskan untuk melanjutkan reformasi, menempatkan monarki konstitusional secara ketat, maka monarki memiliki masa depan yang bagus. Ramah X perlu membuat keputusan sulit ini, karena masa depan pemerintahannya tergantung pada dirinya sendiri. Like, Comment, dan Share, agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.